Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo menyatakan harapan kalau pembalap Indonesia yaitu Mario Suryo Aji dapat tampil dalam MotoGP tahun 2026. Di hadapan halayak media, Dito berharap pergelaran dari MotoGP ke depan dapat semakin bagus dan meriah. Kemudian pada dua tahun ke depan, harapannya Mario Aji dapat tampil di level elite balap motor dunia ini. Pasalnya, baru Mario Suryo Aji yang didilainya memiliki kualifikasi untuk berlagak di MotoGP. Mario Suryo Aji sendiri adalah pembalap Indonesia dengan level tertinggi dalam balap motor dunia, yakni Moto2. Beberapa nama lain juga pernah tampil di Moto2, antara lain Donitata Pradita, Rafid Topan Sucipto, Andi Farid Idzihar, hingga Dimas Eki Pratama.